Kalau saya punya elemen struktur seperti ini, ini kembali balok portal ya, jadi derajat kebebasannya ada tiga di setiap titik. Ada elemen AB yang seperti ini, ya ginilah AB-nya, derajat kebebasannya ada berapa kalau strukturnya seperti ini? Ada berapa derajat kebebasannya? Ada 6, Pak. Ada 6, ya. A-nya tidak ada tumpuannya, jadi ini mestinya D nomor 1, D nomor 2, D nomor 3, D nomor 4, D nomor 5, D nomor 6. Oke. Nah, struktur ini primernya jelas, kita tahu. Ini struktur primernya. Hilangkan ke 6, 6-nya, kita akan dapatkan struktur jepit-jepit AB, di mana ke 6 derajat kebebasan itu kita tutup, ya, kita hilangkan. Lalu, kita terapkan satu per satu, ya. D1 sama dengan 1, D2 sama dengan 1, dan seterusnya. Nanti kita akan dapatkan matriks kekakuan yang ukurannya mestinya. Jadi, saya tertarik hanya dengan matriks kekakuannya dulu saja, yang lain nanti akan mengikuti, ya. K-nya ukurannya berapa, nih, kalau kayak begini? Ya, kalau derajat kebebasannya ada 6, K-nya mestinya? 6 x 6, Pak. 6 x 6, ya. 6 x 6 ini bisa kita isi. Satu-satu. Kasih perpindahan satu-satuan, gayanya ini maksial, ya. Jadi, ada gaya ke kanan di A, namanya K-1, atau saya boleh ilustrasi singkat di sini, nanti yang lain kita tinggal ngisi. Kalau D1 yang sama dengan 1, ini, ya. Ada pergeseran ke kanan. Sebesar 1 dari ujung A, ya. Di anti-tabel ada gaya ke kanan di sini, dan ke kiri di sini, ya. Ke kanan ini labelnya apa? Karena semua derajat kebebasan, semua labelnya pasti K. Kalau begini, ya. Ini, Kak. Satu-satu, Pak. Satu-satu. Yang ini, Kak. Empat-satu. Empat-satu. Yang lainnya nggak muncul, ya. Jadi, nanti dari kolom pertama, yang akan muncul itu, itu A per L langkanya, ya. Ini panjangnya L. Jadi, yang muncul itu A per L. Terus 0. Terus 0. Terus empat satunya minus. A per L, 0, dan 0, ya. Jadi, kolom pertama bisa kita selesaikan dari situ. Kolom kedua, kayaknya bisa kita bereskan semua, deh. Karena nggak susah, ya. Yang kedua, sebelum dihapus, mungkin yang kedua, itu vertikal ke atas. Ini D2 sama dengan 1. Kalau Anda lihat di tabel, ini nilainya seperti ini. Ini gitu, dan ada momen. Ini ke sana, jadi ini ke sini. Nah, reaksinya seperti itu. Ini 12 EI per L pangkat 3. Ini juga 12 EI per L pangkat 3. Ini 6 EI per L kuadrat. Ini 6 EI per L kuadrat. Labelnya, yang ini apa? Ini ujung A. Yang pertama ini? K22, Pak. K22. Yang ini K32, maksudnya. K52. Yang ini K62. Gitu ya. Jadi, hanya nomor 2, 3, 5, dan 6 yang akan terisi. Nomor 1-nya nggak ada. Jadi, ini tol. Nomor 2-nya ini, 12 EI per L pangkat 3. Nomor 3-nya itu 6 EI per L kuadrat berlawanan. Jadi, itu positif yang itu. 6 EI per L kuadrat. Nomor 4-nya nggak ada, 0. Nomor 5-nya ini, minus 12 EI per L pangkat 3. 6-nya 6 EI per L kuadrat. Yang ketiga, momen saya gambar di bawah sini, atau rotasi. Jadi, ini putar sejauh satu. Lihat, tabel yang seperti ini. Nomor 1-nya, atau reaksinya begini. Nah, gitu reaksinya ya. Ini 4 EI per L. Ini 2 EI per L. Ini 6 EI per L kuadrat. Ini juga 6 EI per L kuadrat. Labelnya, yang ini nomor 2. Jadi, ini K23. Ini K33. Ini K33. Ini K53. Ini K63. Jadi, kolom ketiga isinya ini 0. Terus, 2 3-nya ke bawah. Jadi, minus 6 EI per L kuadrat. Eh, ini bukan 2. Ini 1, 3. Ini 2, 3 ya. Minus 6 EI. Oh, ini arahnya kebalik ya. Ini sama arahnya. Maaf, ini gambar saya yang kebalik. Ini momennya muter ke sini. Ini harusnya begini. Ini yang ke atas. Ini yang ke bawah. Jadi, ini positif. 6 EI per L kuadrat. Terus, 3 3-nya 4 EI per L. Yang ini nggak kepakai. 4 3. 5 3-nya yang minus. 6 EI per L kuadrat. Dan 6 3-nya 2 EI per L. Lalu, pindah ke kanan. Yang 4. Yang 4 itu mirip dengan ini. Saya ganti aja. D4 sama dengan 1 itu. Ujung D-nya yang pindah sejauh 1. Ini ke kanan. EI per L. Yang ini ke kiri. EI per L. Gitu di tabelnya. Yang ini labelnya K4. 4. Ini K1. 4. Cuma 2 yang terpakai. 1 4-nya minus EI per L. Lainnya nggak ada. 2 dan 3. 4-nya EI per L. Terus, nggak ada lagi. Itu nomor 4. Nomor 5 seperti ini. Tapi yang kanan yang... Yang kanan yang naik. Jadi, ini saya hapus. Ini D5 sama dengan 1-nya. Ini naik sebesar 1. Jadi, kira-kira begitulah. Ini 12 EI per L pangkat 3. Ini sebaliknya. Lalu, ini momennya 6 EI per L kawadrat. Dan di sini 6 EI per L kawadrat. Oh, ini matriksnya kita tabrak. Saya tulis di sini aja. 6 EI per L kawadrat. Ini matriks. Ini yang kelima, jadi ini K25, K35, K55, K65. Satunya 0, duanya minus 12 EI per L pangkat 3. 3-nya 6 EI per L kawadrat. Arahnya searah jarum jam, jadi minus. 4-nya 12... Eh, 4-nya nggak ada, jadi 0. 5-nya 12 EI per L pangkat 3. Dan yang ke-6-nya minus 6 EI per L kawadrat. Tinggal yang terakhir. D6 sama dengan 1. Putaran 1. Di ujung B ada putaran sebesar 1. Jadi, ini ada momennya. Begitu. Dan reaksinya begini. Ini 4 EI per L. Sebelah sini yang 2 EI per L. Ini 6 EI per L kawadrat. Ini 6 EI per L kawadrat. Ini K26, K36, K36, K56, ini K66. Jadi, kalau diisikan di sini, 1-nya nggak ada, nomor 2-nya 6 EI per L kawadrat. 3-nya 2 EI per L. 4-nya 0. 5-nya minus 6 EI per L kawadrat. Dan 6-nya 4 EI per L. Ini adalah matriks kekakuan 6 x 6 untuk struktur yang ini, yang sudah tenggelam di antara ini. Strukturnya yang ini. Struktur balok AB yang ngambang begini, tidak ada tumpuannya. Derajat kebebasannya ada 6. Matriks kekakuannya ini. Bentar, cek dulu harus simetris. 0, 0, 0, 0, oke. Minus EI per L, 6 EI per L kawadrat. Minus 12 EI per L kawadrat dengan ini. 0 dengan yang ini. Terus 6 dan minus 6. Ini minus 6 dan 6. 2 dengan 2. 0 dengan 0. Oke, sudah simetris ya. Mudah-mudahan tidak ada yang salah, tapi menyalin. Ini adalah matriks kekakuan dari struktur ini. Yang lainnya saya hapus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, di metode kekakuan langsung, ini nomor bab keberapa kita. Satu energi, dua fleksibilitas, tiga kekakuan. Ini yang bab nomor empat. Metode kekakuan langsung. Jadi, yang keempat, metode kekakuan langsung. Modal kita itu ini. Jadi, kalau punya balok yang mengembang seperti ini, matriks kekakuannya ini, given. Kalau E, I, A, dan L-nya diketahui, maka matriks kekakuan elemennya kita ketahui. Nah, karena ini tingkatnya masih elemen. Nanti di metode kekakuan langsung, yang elemen itu hurufnya pakai huruf kecil. Jadi, ini K-nya kita ganti. Ini K-nya kecil. K besar itu dipakai untuk struktur. Jadi, modal kita ini. Semua struktur pasti dibangun dari batang yang seperti ini. Modalnya ini. Kiven. Kalau dulu waktu masih ujian di kelas dan di kertas, untuk metode kekakuan langsung, matriks ini diberikan. Anda nggak usah ngepalin, dikasih aja. Karena mulainya dari sini. Kalau dua yang lalu pakai tabel, ada tabel integral volume untuk metode fleksibilitas, ada tabel gaya ujung jepit untuk metode kekakuan. Kalau untuk metode kekakuan langsung, modalnya ini. matriks kekakuan elemen. Ini namanya matriks kekakuan elemen. Semua elemen struktur kita matriks kekakuannya ini.